Baru-baru ini, nama keluarga Ruben Onsu kembali menjadi perbincangan dalam media sosial Twitter. Gara-garanya, ada sebuah akun yang mengunggah potongan video yang memperlihatkan tangan Betran Peto menyentuh dada Sarwenda. Sontak video tersebut langsung ramai dan menyedot perhatian warga net. Berikut rangkumannya. 1. Asal video Video yang diributkan di Twitter tersebut adalah potongan video yang diambil dari Instagram story akun media sosial Ruben Onsu. Potongan video tersebut memperlihatkan Ruben, Betran, dan Sarwenda duduk bergejar di sebuah bioskop. Ruben kemudian bertanya pada Betran perihal sutradara video musik terbarunya berjudul, Dari takut, yang akan rilis. Reflex, Betran menjawab undang. Ketika itu, tangan Betran yang hendak menunjuk Sarwenda menyentuh dada dari ibu sambungnya tersebut. 2. Disayangkan warga net. Namun, banyak warga net menyayangkan hal tersebut terjadi dan malah menimbulkan pandangan mirip. Beberapa berpikir bahwa Betran yang masih di bawah umur itu sengaja melakukan tindakan tersebut. Bahkan ada yang mengungkit-ungkit sikap manja Betran dengan Sarwenda. Sementara yang lainnya menyarankan agar Ruben dan Sarwenda tak tinggal satu atap dengan anak angkat mereka itu. 3. Ada yang membela. Di samping orang-orang yang berpandangan negatif itu, ada juga warga net yang mencoba melihat dari sisi positifnya. Menurut mereka, Betran tak sengaja melakukan itu saat ingin menunjuk Sarwenda. Kebetulan posisinya tangannya saja yang terlalu dekat karena ia dan Sarwenda serta Ruben duduk berdempetan. Jahat BGT videonya dipotong setengah-setengah GT. Ini aslinya berkeren LED ditanyain yang jadi direktor videonya siapa terdian untuk Sarwenda. Buktinya pas gas sengaja, kena, tangan dia masih di situ. Videonya dilihat sampai habis degen setengah-setengah makan, tulis seorang pengguna Twitter. 4. Reaksi Ruben. Presenter Ruben Onsunya disimbung soal video itu pun langsung bereaksi. Hanya saja, Ruben menyebut bahwa kejadian itu sudah lewat. Ia pun langsung pergi dan memberikan ucapan terima kasih. Sudah lewat, makasih ya. Ujar Ruben Onsunya sembari berlalu saat ditemui di Detri Brata Dharma Wangsa, Jakarta Selatan, Jumat, tanggal 6 Desember tahun 2019. 5. Soal Asi Sebelumnya, hal mengejutkan juga sempat diungkap Ruben Onsunya soal Betran Peto. Ruben mengungkapkan bahwa Betran meminum air susu ibu perah, asib milik Sarwenda. Saat itu, Ruben rupanya kasihan melihat Betran Peto yang tak pernah meminum asih semasa kecil dan hanya diberikan teh manis oleh ibu kandungnya. Berangkat dari situ, Ruben Onsu Iba kemudian menyiapkan asib dari Sarwenda untuk Betran Peto. Dikasih asih itu karena ada satu momen, di mana Betran itu sedih dan diam saja. Betran melihat adiknya disusui ibunya. Betran hanya bilang, bahagia ya bun jadi Tania. Dia minum air susu ibu. Kenapa emangnya? Kakak waktu kecil minum teh manis, ucap Ruben Onsu beberapa waktu lalu. Akulah manusia yang tercipta yang paling seksu. Cuma aku yang bisa membuatmu mati ke jebit. Terima kasih telah menonton!